Dugaan temuan kami di dalam pebebasan tanah ini, ada kerugian negara yang besar sekali. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Lampung menemukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Uang Ganti Rugi Lahan Jalan Tol di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang terjadi pada tahun 2018-2019 lalu. Karenanya, GMBI melaporkan temuan itu kepada kantor wilayah agraria dan tata ruang atau Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Adapun tujuan kedatangan LSM tersebut, ialah meminta arahan kepada BPN terkait. Bagaimana langkah soal adanya temuan tipikor di Lampung Selatan dan pengecekan berkas? Kepala Bidang Divisi Hukum GMBI Lampung yaitu Yusroni mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya dugaan tindakan yang merugikan secara personal. Lebih-lebih adanya potensi kerugian negara? Terdapat dua kali pembayaran ganti rugi dampak tol, atas nama penerima AGS dengan atas hak yang sama di tahun yang berbeda? Kemudian, seseorang atas nama HS menerima ganti rugi, sementara di dalam daftar nominatif itu tanahnya tidak terdampak dari jalan tol. Kerugian negara yang ditimbulkan atas hal tersebut berkisar puluhan miliar. Dan dari hasil investigasi terdapat dugaan bukan pemilik hak ganti rugi tapi dibuat seolah-olah pemilik hak dengan berdasarkan risalah lelang. Ia mengatakan, dugaan tipikor ini tidak mungkin dilakukan satu opnum. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Lampung yaitu Oki Harinpurnomo mengatakan, pihaknya akan meneruskan temuan-temuan dari GMBI ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Ditanya soal tenggat waktu penelusuran temuan yang akan diteruskan ke Inspektorat, Oki mengatakan, tidak ada tenggat waktu yang ditentukan. Sesuai dengan aturan di BPN, informasi publik bisa diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan persyaratan. Oleh karenanya, GMBI mewakili dari kuasa para pewaris, sehingga secara informasi tidak bisa disampaikan di forum. Namun dalam hal ini pihak BPN Lampung siap menelusuri data tersebut, ada yang tidak kena tol, menerima tol. Ada pemalsuan dokumen data. Dan hal-hal seperti itu. Tadi kita konfirmasi kepada BPN, mohon arah. Kalau salah bilang kita salah, tetapi jangan seolah-olah mau menghentikan hak kontrol sosial kita. Kita ini kan pelaku swadaya. Hadir untuk negara tanpa dibayar sepeserpun, ikut membangun keteraturan dalam berbangsa dan bernegara. Itu kan poinnya. Kita melihat ada potensi dan dugaan temuan kami di dalam pebebasan tanah ini, ada kerugian negara yang besar sekali. Langkah kita adalah laporan ke APH. Teman-teman media bantu kawal ya. Habis pilpres kita demo. Demo. Kalau tidak ditanggapi. Demo itu solusi terakhir ketika mereka menutup ruang komunikasi. Pasti partisipasi hukum kita kerahkan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.